Masuk abis dimasukin Sama-sama Suuuuut Wah gana sih Gawat sih Gawat bahaya ini sambal racun gua mah Dapetnya bukade itu Bisa FoodVentures Petualan rasa autentik kali ini Akan ditemani sama si Merah Frigo Welcome to National Culinary Heritage FoodVentures Bareng gue Tiro Subiak FoodVentures masih di kawasan Cianjur nih Salah satu makanan autentik di Cianjur itu adalah Nasi Liwet Sekarang gua udah ada di depan Ikan bakar Ciberem Disini gak hanya jual ikan bakar doang Tapi katanya ya Disini jual nasi liwet enak Tapi sebelum lanjut jangan lupa Subscribe, Like, Comment dan Nyalakan lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan dengan info-info terbaru Dari FoodVentures Serta follow sosial medianya Oke let's go Oke FoodVentures Nah ini makanannya udah dateng nih Gua tadi mesen nasi liwet Gua rame bakar Kangkung Tahu goreng Tempe goreng Sama Sambal gua Ambilnya dikit dulu aja lah Daripada nanti udah Abis Oke Ini gua penasaran Nasi liwetnya Karena nasi liwet bukan nasi biasa ya Jadinya Agak beda Penasaran Jadinya Jadinya Bau selainnya itu masuk Dan baunya itu Langi banget Di mulut Pas tu masuknya itu udah kecium banget deh Ini aja gua begini aja udah kecium Pas di mulut Enak Sekarang Tambah ini Oke Beramenya Beramenya Oke Biasanya Jadi gini Kalau lu gak suka ikan Yang berbau amis Ini gak ada baunya sama tadi Sekarang gua mau pake Beramenya tambah Nasi liwetnya Oke Jadi dari wanginya Nasi liwetnya itu Bisa Kalau ada ikannya Ada baunya Itu bisa overpower Dengan Nasi liwetnya Karena bau serainnya itu kuat banget Tapi gak enak ya Tapi tetep Wangi Oh Nah Wow Wow Kita udak udak dulululah Bentar lah Beda sih Mengapa gue ada feelingnya beda banget ya Dari kecapnya itu Yang gue harus dapet Ada bawang merahnya Dan ini ya aroma dari bawang merahnya tuh meresap di kecapnya Dan kalau pas lu udeg-udegnya ya Yang lu udeg-udeg disini nih Lu udeg-udeg tuh Ini pas lu makan Ada harum bau bawangnya Sambel gaunya nih sekarang nih gue Tuh Gak kayak sambel-sambel rumahan biasa yang lu ulek Cabai tambahin palingan tambahin minyak udah gitu selesai Ini gue liat warnanya beda sekali Jadi ada hijau pasti dikasih cabai hijau Ini ada sambel Ini adegannya sama nasi liwut Wah Unik sekali dengan rasanya Aduh Dari kepedusan gue susah Masukin Memakaman Sudah Wah gana sih Nama saya Daud Dulu ada bahan baku Dari bahan baku yang murah Akhirnya dibikin jadi saung Di bawahnya dikasih kolam ikan Dan terus lagi di pinggir-pinggirnya dikasih hiasan buat bunga-bunga Kalau disini mendoa dalang Yang terutama ikan bakar Dan ikan bakarnya tuh ada nila Ada gurame Ikan emas Alhamdulillah banyak pak Kalau misalkan lagi rame disini Kadang-kadang kan Orang-orang tuh pada nelfon dulu Pesen dulu gitu kan Biar datang kesini udah siap Kalau sebelum PPKM Nyampe 8-7 juta Masa PPKM ini sekarang Omset rata-rata sih di atas 2 juta Kalau buka untuk dari jam 8 pagi sampai jam 9 Setengah 9 Harapan untuk kedepannya sih Pengennya sih pandemik cepat selesai Dan wisatawan bisa seperti biasa lagi Mudah-mudahan kedepannya lebih rame lagi Sering Ini kan soalnya kayak Makanan khas disini gitu Sering Jadi kalau kumpul sama keluarga gitu Mayor Mayor itu makan bareng-bareng gitu Suka Iya karena satu Tempatnya kan lucu nih Kayak Kayak apa sih Kayak Saung-saung gitu kan Terus Makanannya enak Murah Yang pasti Disini tuh Banyak gitu loh Banyak Terus enak Pokoknya selera orang Sunda deh Kayak gini deh Ikan bakar Ikan goreng Enak juga Gampang Naik angkot bisa Dari Cipanas ke arah Cianjur bisa naik angkot Turunnya disini Ini jadi kayak tengah-tengah dari Cipanas ke Cianjur gitu Parkiran luas sih Memang orang Indonesia tuh unik ya Yang makan sambal pasti ada tayunya tapi nyaman Karena Kita tahu bahwa Kita tahu bahwa Ini tuh Menetralisi pedes Jadi Rasa pedesnya tuh gak separah tadi Walaupun pedesnya masih kerata Cimunnya ini Membantu Nah Lapan terakhir Oh iya Lapan terakhir tambah ini lah Lupa gue sampe Inggrusan gue co Pedesnya masih nempel Di mulut lu kerasa Nyeng neng 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 Tapi mata lu Enggak Mulut gue sih gak sampe Pedes ke kuping ya Tapi ini mata lu bisa agak Kalo gak kuat pedes ya Bisa agak Berair Agak ya Gak Gak itu Gue aja ingusan Tapi emang Apa namanya Emang kayaknya gue deh Tapi Ayo lah Ini dia Suapan terakhir gue Uni Uwa SUA Ui Uni Uni Uu Uuh 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 gawat sih gawat bahaya ini sambel racun jadinya pas gue masukin itu rasanya banyak banget dari ikannya sambelnya kempenya pokoknya semuanya dapet warna-warna makanan udah habis perut gue udah kenyang mulut gue udah kepedesan nih waktunya gue pamit rasa autentic yang melekat dengan selera nusantara adalah pilihan utama semangat terus sehat terus baga menjadi Indonesia sub indo by broth3rmax